Tuhan itu konsep atau materi? Saya sengaja membuat judul yang sama dengan video yang dibuat oleh timnya Kiai Buya Sakur Yasin. Nah, dengan judul yang sama, apakah kita nanti akan mendapatkan perspektif yang berbeda atau tidak? Tetapi saya salut, saya salut dengan Buya Sakur ketika dia berani menampilkan judul dengan pertanyaan Tuhan itu apakah materi atau konsep? Dan jawabannya sangat keren sekali. Sahabat Bahtera, sebelumnya saya mendapatkan kiriman link YouTube dari seorang sahabat saya, Bu Dina Susi. Terima kasih Bu Dina memberikan link video Buya Sakur yang judulnya Tuhan itu materi atau konsep. Nah, ini menarik sekali karena tentu ini menjadi pertanyaan banyak orang, pertanyaan umum yang dilontarkan oleh masyarakat atau para pejalan yang sedang berkecamuk di dalam dirinya apakah Tuhan itu konsep atau materi. Karena kita bisa melihat beberapa pendekatan tentang memahami Tuhan itu dari sisi apapun juga ya. Nah, si penanya di dalam video itu mengungkapkan bahwa Tuhan didekati dengan tiga ranah keilmuan. Bisa dipahami dengan agama, tentu teologinya jelas, dan perintahnya jelas bahwa Tuhan itu ada, pengakuan iman bahwa Tuhan itu ada itu sudah sangat jelas. Kemudian didekati dengan ranah filsafat. Ini sangat banyak sekali. Jadi Tuhan itu adalah alam semesta, Tuhan itu adalah kehidupan, Tuhan itu adalah frekvensi yang menggerakkan semuanya. Nah, semuanya bersifat filsafat. Ada juga Tuhan yang didekati dengan sains. Penelitian-penelitian tentang Tuhan, penelitian tentang partikel terkecil, penelitian tentang alam semesta, kemudian awal mulanya bagaimana manusia diciptakan atau tidak, itu didekati dengan sains. Nah, yang menarik bagi saya adalah bagaimana cara Buya Sakur menjelaskan tanpa, ini tanpa ya, tanpa mengutip dalil-dalil agama, dan juga tidak menyodorkan sebuah konsep tidak menyodorkan barang jadi. Jadi kalau kita lihat video itu, kita tidak akan mendengar Buya Sakur mengatakan Tuhan itu materi atau Tuhan itu konsep. Mengapa demikian? Karena Buya Sakur mengajak kita untuk berpikir. Nah, seorang master, seorang guru, itu tidak akan memberikan kita bahan jadi. Tetapi memberikan kita sebuah trigger agar kita melanjutkan pertanyaan kita. Agar kita melanjutkan perjalanan kita. Karena dari segi apapun juga, dari segi apapun juga, kita akan mempunyai cara pendekatan sendiri-sendiri terhadap apa yang kita kenal atau apa yang kita sebut dengan istilah Tuhan. Baik mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada, baik mereka yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, sama-sama mempunyai pendekatan untuk menghasilkan asumsi itu. Baik mereka yang mengatakan Tuhan itu materi atau Tuhan itu konsep, ya dua-duanya mempunyai pendekatan dengan tujuan-tujuan yang sama untuk kehidupan ini. Nah, pertanyaan Buya Sakur itu juga menarik. Pertanyaan itu, apabila tidak ada hari pembalasan, apabila tidak ada hari pembalasan, maka apa jadinya kehidupan sekarang ini, kehidupan di dunia ini, nah ini kan pertanyaan bukan sebuah pernyataan bahwa hari pembalasan itu ada. Bukan, tetapi kita diajak untuk bertanya, apabila tidak ada hari pembalasan, apa jadinya kehidupan ini? Artinya atau maksud dari pertanyaan itu adalah, bila tidak ada hari pembalasan, entah itu konsep atau tidak, maka banyak manusia yang akan hidup seenaknya. Mau berbuat baik, mau berbuat jatoh, nantinya sama saja. Tidak ada ukurannya, tidak ada balasannya, tidak ada reward punishment-nya, ya sama dong, rampok sama enggak, sama dong korupsi, sama bekerja dengan baik, sama nyakitin orang sama enggak, karena tidak ada hari pembalasan. Nah, perkara hari pembalasan ini adalah nyata atau konsep itu urusan lain. yang jelas adalah ada tujuan, mengapa ada hari pembalasan. Sekali lagi, entah ini ada atau konsep, itu urusan lain. Nah, sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Ketika ada pertanyaan apakah Tuhan itu materi atau konsep, sebetulnya ini tidak relevan. Mengapa tidak relevan? Karena kita hanya ingin mencari pembuktian. Kalau Tuhan itu materi, mengapa dia enggak bisa dilihat? Kalau Tuhan itu konsep, mengapa diyakini ada? Ini kan sama-sama menjadi bumerang. Nah, kalau kembali lagi ya, kalau ada yang bilang bahwa saya bisa melihat Tuhan melalui mata batin, nah sebaiknya lihat video saya tentang apa sih mata batin itu atau apa sih rasa itu gitu. Sejatining rosok gitu ya. Itu mengapa kita bisa mengatakan bahwa kita melihat Tuhan di dalam rasa, mengapa kita melihat Tuhan di dalam batin, mengapa kita melihat Tuhan di dalam iman, ini sama ya. Apabila Anda sudah mempunyai iman yang kuat, Anda bisa melihat Tuhan. Oh jelas, jelas. Perkaranya bukan itu. Perkaranya bukan itu. Apapun yang kita yakini dengan sangat, itu akan bisa kita lihat di dalam batin. Apapun. Jadi, teman-teman bisa catat. apapun yang Anda yakini dengan sangat, Anda bisa melihatnya di dalam batin Anda. Entah itu ada atau tidak. Jadi, sekali lagi, entah itu ada atau tidak, sesuatu yang Anda yakini dengan sangat, Anda bisa melihatnya di dalam batin Anda. Simpelnya itu, bagi Anda yang belum pernah pergi ke Paris, belum pernah pergi ke Menara Eiffel, Anda nggak pernah melihat, kan? Tetapi ketika Anda tutup mata membayangkan dengan sangat, Anda melihat di dalam batin Anda. Menara Eiffel. Jadi, Anda bisa menciptakan itu, bisa menciptakan apapun yang tidak ada menjadi ada di dalam batin. Nah, kembali kepada Buya Sakur. Menurut saya, ketika Buya Sakur menjawab pertanyaan salah seorang yang datang ke pengajiannya, tanpa menyodorkan dalil apapun juga, itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena kalau sudah disodorkan dalil, itu menjadi iman, itu menjadi dogma, itu menjadi teologi. Dan, jawabannya menjadi bukan jawaban luar biasa. Kalau saya bertanya, Tuhan itu materi atau konsep, kemudian dijawab, misalnya, misalnya dari sisi agama Islam. Tentu agama Islam sudah punya dalilnya. bahwa Tuhan itu bukan konsep. Bahwa Tuhan itu bisa dirasakan kehadirannya. Bahwa Tuhan itu bisa ditemui, misalnya. Karena sudah ada dogma yang mengharuskan kita percaya dengan adanya Tuhan. Dan jawaban itu tidak luar biasa, karena sudah ada. Tinggal sodorin, tinggal baca. tetapi seorang Buya Sakur sekali lagi bagi saya itu adalah manusia yang luar biasa. Dia mengajak kita untuk berpikir. Tuhan itu materi atau konsep? Itu tidak final. Dan itu diakui. Dan kemudian diberikan sebuah statement dalam jawaban itu kita dengerin. Saya cupul video ini. Makanya ya artinya tetap nanti pada akhirnya saya mengatakan melalui jalur apa saja kesimpulan terakhir tetap subjektif dan relatif. Nah keren kan? Pada akhirnya semua hal itu berujung pada subjektifitas dan relatifitas. subjektif dan relatif. Tuhan itu pun menjadi subjektif dan Tuhan itu pun menjadi relatif. Siapapun orang dengan latar belakang dengan latar belakang profesi budaya dia tinggal dimana lingkungnya seperti apa ketika dia akan mendekati apa yang diistilahkan dengan Tuhan itu akan menjadi subjektif dirinya dan relatif dirinya. Karena Miles saya menyebutnya Miles Miles itu latar belakang Miles itu bisa pendidikan kita itu Miles pendidikan kita kita lahir dengan orang tua seperti apa lingkungan kita bagaimana kemudian pekerjaan kita apa lalu penghasilan kita berapa kita tinggal di darah mana ini Miles Miles perjalanan kita nah ini membentuk cara kita berpikir membentuk cara kita mendekati apa yang kita anggap selama ini sebagai istilah Tuhan jadi Tuhan itu materi atau konsep yang jelas di video ini saya sangat mengapresiasi Buya Sakur yang mengajak kita untuk berpikir kritis terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri Stay Original and Authentic Selamat menikmati